Intro Selat Malaka di Indonesia merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia Di Selat Malaka lalu lalang 100 kapal lebih Yang semuanya kadang tidak bisa dimonitor oleh pemerintah Indonesia Bahkan di Selat Malaka militer Indonesia membentuk tim gerak cepat untuk atasi perompakan kapal di sana Hal ini sengaja dilakukan dengan upaya mendukung situasi kondusif di Selat Malaka Yang menjadi urat nadi perekonomian dunia Bahkan beberapa waktu lalu TNI Ketan Laut berhasil menangkap 3 pelaku perompakan di sana Modu Soprandi para perampok ini layaknya bajing loncat di jalanan Mereka menggunakan tali untuk memanjat kapal yang disasar dan mengambil apa saja yang ada di deck Selat Malaka dilewati kapal dagang dan perang lebih dari 120 ribu unit per tahun lalu lalang di sana Hal ini menjadi potensi pasar yang amat besar bagi Indonesia Karena muatan kapal yang lewat Selat Malaka sangat beragam Dibandingkan dengan Selat Sunda yang hanya dilewati 56 ribu kapal per tahun Jelas Selat Malaka punya posisi istimewa bagi jalur perdagangan dunia Selat Malaka inilah yang juga menopang jalur perdagangan dan perekonomian Cina Pemerintah Cina punya kepentingan di Selat Malaka Hingga wajib baginya mengamankan jalur perdagangan ini dari gangguan sekutu Maupun Indonesia itu sendiri selaku pemilik Terletak di antara Samudera Hindia dan Pasifik Indonesia berada di jalur menuju Selat Malaka untuk kapal komersial dan lainnya Serta berbatasan dengan bagian Selat Laut Cina Selatan Pasar domestiknya yang besar mudah dan terus berkembang Serta sumber daya alam yang luas dan sebagian besar belum dimanfaatkan Menjadikan pasar yang menarik bagi perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi Amerika Serikat pun memandang penting Selat Malaka Dimana kapal dagangnya juga sering lewat di sana Jika perang pecah, US Navy bakal berusaha membelokade Selat Malaka Tak mengizinkan kapal perang manapun dagang Cina lalu lalang di sana Belokade Selat Malaka akan menjadi upaya yang rumit Sebanyak 13 kapal perang US Navy diminta untuk menegakkan belokade Dengan menggunakan metode pemeriksaan kunjungan ke kapal dan pencarian secara manual Meski demikian, blokade Selat Malaka bakal gagal dilakukan Amerika Serikat Jika pemerintah Indonesia tidak mengizinkannya